Ya pemirsa kita kembali memantau ke pulangan Jemaah Haji ke tanah air dan sekarang kita menuju ke Embarkasi Makassar, sudah ada rekan Mudrikan Nacong. Ya Mudrikan, apakah ada kendala saat kedatangan Jemaah Haji pada hari siang hari ini? Ya Pram, kedatangan Jemaah Haji ke loter 1 ujung pandang ini tadi pagi diwarnai isak tangis dari para keluarga dan juga para penjemput. Kedatangan dari Jemaah Haji ke loter pertama ini tiba pukul 5.30 di jadwal yang ada tapi terjadi terlembatan, ini sekitar 30 menit jadi tiba pukul 6.00. Dan dapat kami informasikan para Jemaah ini dijemput menggunakan 10 bus yang disiapkan oleh Embarkasi Makassar sendiri. Dan pemirsa kedatangan ini diwarnai isak tangis dari para keluarga, bahkan ini aksi saling dorong antara para penjemput dan juga para penjaga ini terjadi. Karena para penjemput dan juga keluarga dari Jemaah Haji ingin masuk ke ruangan di mana para Jemaah Haji akan dilepas oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifi Nukmang. Dan dapat kami informasikan untuk kota pertama ini sendiri ada sebanyak 438 Jemaah yang kembali ke kota Makassar sedangkan yang berangkat ada 436. Artinya ada penambahan 2 anggota Jemaah pemirsa dan dapat kami informasikan pula pemirsa untuk Sulawesi Selatan sendiri. Ini terjadi ataupun meninggal ini sebanyak 16 Jemaah asal Sulawesi Selatan hingga saat ini. Baik itu yang menjadi korban Kren dan juga korban tragedi Mina sendiri. Dan pemirsa dari pemantuan kami juga tadi ada 4 Jemaah yang kemudian harus dievakuasi, ini menggunakan ambulans karena pusing, lemah dan juga ada yang memiliki penyakit THT. Antara lain mantan dan intang dan juga beberapa Jemaah yang berusia hingga dari 40 hingga 71 tahun. Untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan dari Embarkasi Makassar kembali ke Studio Pram. Ya terima kasih Menteri Kanacong atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan dan selamat bertugas kembali.